Yeni Wahid, Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengkritik gimik yang dipamerkan Gibran Raka Bumi Raka dalam debat Cawapres pada minggu 21 Januari Yeni menilai sejumlah gimik Gibran dalam debat keempat pil pres itu terkesan melecehkan Menurutnya, gimik-gimik tersebut semestinya tidak perlu dilakukan Hal ini disampaikan oleh Yeni usai menghadiri debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada minggu 21 Januari Yeni juga mengatakan agar para kandidat Cawapres dan Cawapres semestinya bisa saling menunjukkan rasa hormat dalam debat sebab mereka semua adalah para tokoh yang dianggap layak sebagai para calon pemimpin Kemudian dilansir dari KompasTV pada Senin 22 Januari Menurutnya, gimik saling menjatuhkan dalam debat hanya memperlihatkan etika politik buruk terutama untuk anak muda Ia juga mengaku tidak ingin aksi saling menjatuhkan justru memberikan contoh bahwa anak muda tidak lagi memiliki rasa hormat Gibran dan Mahfud sempat terlibat aksi saling sindir saat sesi tanya jawab dalam debat Di antaranya adalah ketika Gibran melontakan pertanyaan tentang green flexion istilah yang merujuk pada kenaikan harga akibat dari peralihan ke ekonomi hijau Pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran tersebut mendapatkan respon miring dari Mahfud MD Karena menurut Mahfud Gibran hanya bertujuan untuk memberikan pertanyaan yang menjebak saja Jika ada persoalan cara menyampaikan debat yang tidak sesuai dengan apa Jadi ada penilaian seolah-olah ada pasron tentu yang berkuaya untuk meremehkan pasron lainnya Menurut saya kita membutuhkan debat yang bermartabat Debat yang menggali substansi Bukan debat yang diisi dengan upaya-upaya terjatuhkan oleh orang lain Lewat cara-cara yang tidak sopan Dari TPR terlihat berguna Mahfud sejauh ini? Dari awal sampai akhir berguna Pak Mahfud sendiri sebetulnya Karena kebijakan boleh macam-macam Tetapi kalau hukumnya tidak ditegakkan tidak bisa diimplementasikan Jadi fokus utamanya Pak Mahfud selalu adalah kembali kepada implementasinya Dalam kaitan apakah aturan-aturan yang memang sudah banyak sekali diterbitkan di negara kita ini bisa diimplementasikan Karena kita masih melihat bahwa banyak persoalan-persoalan besar Secara teori salah olah sudah ada kesan hukumnya Tetapi ketika dalam prakteknya kita melihat dong Masih banyak sekali terjadi permasalahan karena apa? Bersoalan penegangan hukum Konflik agraria contohnya Lalu kemudian penuasaan lahan oleh kelompok-kelompok tertentu Aset negara kita yang begitu besar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu Nah ini soal keadilan, soal penegangan hukum Menjadi fokus utama Dari seorang yang berhubung Kita berharap bahwa Debat ke depan untuk mendidik Baik secara substansi Maupun secara etika Kita menunjukkan bahwa Usia berapapun Itu tetap bisa mempergaih orang lain Dan Apa namanya bahwa Rakyat Indonesia juga membutuhkan Toladan Soal sikap Toladan dalam hal Penyampaian ekspresi yang positif dan sehat Dan toladan dalam hal Memang-manggungan orang lain dengan rasa hormat Konimpik kita Harapkan ke depannya Adalah orang-orang bisa menunjukkan Bisa berekspresi di ruang publik Tidak menjatuhkan orang lain Atau terus dengan secara sengaja Di ruang lain Fokus aja pada substansi Biar masyarakat lihat Isi kepalanya para masalah seperti apa Sehingga orang nanti Jadi seolah-olah orang Yang terjadi adalah Yang saya khawatirkan setelah mulai Debat malam ini Adalah Orang hanya akan fokus kepada Gaya Kepada karakter Kepada Cara penyampaian ekspresi Bukan substansi Nah kita ingin ya Perdebatan ini adalah soal substansi Memang-manggungan orang yang membuat mempermasalahkan Dimitif yang ditunjukkan masjid Atau etika Atau etika Saya ingin ada Ya itu kan kesannya melecerkan sekali ya Menurut saya Itu Itu Debat kalau Dan gak perlu seperti itu Karena Gak apa-apa Biar dengar Yang ada Yang sudah dianggap layak oleh publik Yang sudah dianggap oleh wakil presiden Dan sehingga Aradanya rasa saling hormat Ekspresi yang penuh hormat Itu menjadi Penting sekali Untuk ada dalam debat malam ini Nah kalau kemudian Sengaja untuk menjatuhkan Itu ya memang Memberikan pelajaran politik Yang kurang baik Terutama untuk anak muda Tentu kita tidak ingin Masyarakat itu menilai Anak muda Tidak Tidak ngerti Rasa hormat Anak muda tidak punya etika Nah Justru Mereka yang merasa Mewakil anak muda Justru menunjukkan bahwa Anak muda itu punya etika Anak muda itu bisa menekslurisikan dirinya Dengan rasa hormat Kepada orang lain Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!